Langkah Pemprov DKI Jakarta menutup Jalan Jati Baru Tanah Abang Jakarta Pusat yang dialih fungsikan sebagai areal peniagaan bagi pedagang kaki lima mendapatkan kritik keras dari Direkturat Tahu Lintas Polda Mito Jaya. Penutupan jalan ini dituding menjadi penyebab kemacetan yang semakin parah. Penutupan Jalan Jati Baru di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat untuk difungsikan sebagai areal niaga bagi pedagang kaki lima sudah berlangsung lebih dari dua pekan. Penutupan jalan dilakukan mulai dari pukul 8 pagi hingga 6 sore. Hampir seluruh badan jalan digunakan sebagai tempat berjualan dengan mendirikan tenda-tenda dan lapak pedagang. Akibatnya kemacetan di sepanjang kawasan Tanah Abang semakin tak terhindarkan. Menanggapi hal ini pihak Direkturat Lalu Lintas Polda Mito Jaya melempar kritik pedas. Pihaknya meminta Pemprov DKI Jakarta mengkaji ulang kebijakan ini dan mencari alternatif lain untuk relokasi para pedagang. Sebenarnya konsep dia itu bagus untuk memaksimalkan daripada konektivitas daripada transportasi. Namun karena badan jalan kemudian trotor difungsikan lain makanya kami sampaikan perlu dilakukan kajian ulang. Hal senada diungkapkan sejumlah pengamat transportasi yang menilai pembangunan infrastruktur dan penunjang transportasi di kawasan Tanah Abang seharusnya tidak mengorbankan kepentingan para pengguna jalan. Ada berbagai alternatif lain yang bisa diterapkan agar proyek pembangunan di kawasan Tanah Abang tidak menambah simpul kemacetan. Kalau skywalk itu bentuknya kan dia ruang terbuka. Biar tidak keujianan kepanasan kita madukannya dengan bentuk yang di Solo penghubung antara skybrit antara terminal tetronodisi dengan stasiun Solo Balapan. Artinya dibuat lebih luas tertutup tapi di kanan kiri sepanjang koridor orang berjalan itu ada para pedagang yang berjualan. Sebagai solusi, untuk sementara dinas perhubungan DKI Jakarta akan melakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Tanah Abang. Menurut rencana, kendaraan yang melintas akan dialihkan melalui kawasan Blok A Tanah Abang menuju kawasan Tambrin, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Tim Liputan, Ainews melaporkan.